Intro Perkembangan dunia pendidikan dapat diakselerasi oleh teknologi. Berbagai usaha rintisan, KIDI telah mengembangkan aplikasi edutek atau teknologi edukasi yang membantu guru, murid, dan sekolah untuk bersinergi lebih baik. Produk teknologi pendidikan menawarkan sistem untuk mempermudah pemberian nilai terhadap siswa, membangun komunikasi efektif antara siswa, sekolah, dan orang tua, serta membantu siswa untuk belajar. Quintal adalah sebuah platform yang bertujuan mempermudah proses belajar-mengajar di sekolah. Mereka mempunyai beberapa fitur utama, yaitu fitur input nilai dan data absensi para siswa, serta fitur mencetak rapor secara otomatis setiap akhir semester. Quintal sendiri kita itu integrated academic portal. Kita adalah software administrasi, komunikasi, dan akademik yang digunakan di sekolah-sekolah. Pengguna kami itu guru, siswa, orang tua, dan manajemen sekolah. Masing-masing kita coba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam keseharian kegiatan belajar-mengajar. Kalau untuk murid, mereka bisa mengecek performance mereka, nilai tes, nilai ulangan, pengumuman dari sekolah, data-data absensi, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, mereka juga bisa mengerjakan tugas-tugas mereka, seperti online tes, atau PR, makalah, langsung bisa dikumpulkan atau dikerjakan melalui sistem. Aplikasi ini cukup memudahkan, tidak hanya bagi guru, tapi juga bagi siswa dan orang tua murid. Termasuk staff di sekolah kami. Dengan aplikasi ini, guru dapat meng-input nilai dengan sangat mudah. Jika kita sudah mempunyai nilai siswa, maka kita tinggal meng-input angka-angka tersebut di aplikasi Quintal. Dan secara otomatis akan terkomunikasikan dengan orang tua. Selain itu, kita juga menggunakan aplikasi untuk input absensi kehadiran siswa. Jadi, setiap harinya guru meng-update siswa yang hadir, yang izin, maupun yang sakit. Jadi, mau parents atau orang tua ini bekerja, bahkan mau ada tugas di luar negeri pun, mereka akan tahu update-nya putra atau putrinya masuk sekolah atau tidak. Pada tahun 2020, nilai industri edtech diperkirakan mencapai 252 miliar USD secara global. Terbukti, tiga tahun kebelakang, investasi di sektor edtech mencapai 55 miliar USD dengan keterlibatan lebih dari 450 startup di seluruh dunia. Penggunaan teknologi dan aplikasi edtech meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam sistem pendidikan. Sabrina Sution, Babang Viono, Berita Satu Jakarta.